Ada seorang pria yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Pria ini adalah seorang yang menyimpan begitu banyak misteri. Namanya adalah Safi Ibn Soyad atau Safi Putra dari Soyad. Ibn Soyad dibesarkan di keluarga yang beragama Yahudi. Makanya ketika dia tumbuh besar, dia sangat membenci Rasulullah SAW. Dia tinggal di Yastrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Sejak kecil, anak ini mampu membuat takut orang-orang di sekitarnya. Bagaimana tidak, Ibn Soyad dikatakan bisa membaca isi hati seseorang. Entah dari mana dia mendapatkan kemampuan itu. Tapi ya, hal itu tentu membuat orang yang ada di sekitarnya akan langsung menjauh bila melihat ada Ibn Soyad di dekatnya. Belum lagi ada kejadian yang tak biasa ketika Ibn Soyad baru dilahirkan. Menurut beberapa sumber, ibunya Ibn Soyad mengandung dia selama 12 bulan. Iya, dia ada di kandungan selama 1 tahun yang normalnya manusia hanya sekitar 9 bulanan saja. Keanehannya tak cukup berhenti sampai di situ saja. Ketika lahir, matanya buta sebelah dan dia juga sudah berkhitan atau dia lahir dalam keadaan yang sudah disunat. Dan keanehan-keanehan inilah yang kemudian menjadi sebab tersebarnya berita di penjuru kota Madinah kalau dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Di dalam salah satu hadis disebutkan, suatu hari Nabi SAW pernah mengutus Abu Zar untuk menemui ibunya Ibn Soyad. Dikatakan bahwa ibunya mengandung selama 12 bulan dan tangisannya seperti tangisan bayi yang berumur 1 bulan. Kabar tentang keanehan yang dimiliki Ibnu Soyad ini pun mulai tersebar di seantero kota Madinah hingga akhirnya sampai di telinga Nabi SAW dan para sahabat. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bin Khotob pergi bersama Nabi SAW dalam satu rombongan kecil dengan maksud untuk menemui Ibnu Soyad untuk mencari tahu apakah benar dia adalah Dajjal. Saat rombongan Nabi SAW datang, Ibnu Soyad yang ketika itu berusia 15 tahunan sedang bermain dengan teman sebayanya di dekat benteng Bani Mahalah. Ketika Ibnu Soyad muda sedang bermain, dia tidak merasakan kedatangan Rasulullah SAW sampai beliau menepuk punggungnya. Lalu terjadilah dialog di antara keduanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Ibnu Soyad pun menoleh kepada Nabi SAW dan kemudian dia menjawab, Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang tidak dapat membaca. Ibnu Soyad kemudian balik bertanya, Apakah engkau bersaksi bahwa aku juga adalah utusan Allah? Rasulullah SAW tidak mau mengakui dan menjawab, Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Rasulullah SAW lantas bertanya kembali kepada Ibnu Soyad, Apa yang engkau lihat? Ibnu Soyad menjawab, Aku didatangi oleh seorang yang jujur dan seorang pendusta. Rasulullah SAW pun memotong pembicaraan itu dengan menjawab, Sosokmu meragukan. Rasulullah SAW pun kembali melanjutkan bertanya, Aku menyimpan sesuatu darimu. Ibnu Soyad menjawab, Yang engkau simpan itu adalah kata duh. Rasulullah SAW pun langsung menyaut, Diam, kemampuanmu tidak bisa mencapainya. Umar yang mendengar obrolan itu kemudian langsung angkat bicara, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher anak ini. Rasulullah SAW pun bersabda, Jika benar bahwa Ibnu Soyad itu Dajjal, Maka engkau tidak bisa membunuhnya. Dan jika dia bukan Dajjal, Maka tidak ada gunanya engkau jika membunuhnya. Permintaan Umar itu ditolak oleh Nabi SAW. Akan tetapi, Nabi SAW memberitahu kepada Umar, Bahwa nantinya yang dapat membunuh Dajjal, Hanyalah Nabi Isa AS. Dan jika Ibnu Soyad bukan Dajjal, Maka Umar tidak berhak membunuh seseorang yang ada di dalam perjanjian. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasannya, Ketika Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Soyad, Mengenai apa yang dia lihat, Ibnu Soyad menjawab bahwa dia, Melihat sebuah singgah sana di atas air. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, Bahwa itu adalah singgah sana iblis yang berada di atas lautan. Kemudian Nabi SAW bertanya kembali apa yang dia lihat. Ibnu Soyad menjawab, Dia melihat dua orang jujur dan satu orang pendusta, Atau dua orang pendusta dan satu orang jujur. Salim bin Abdullah juga menuturkan, Dia mendengar Abdullah bin Umar meriwayatkan, Bahwa setelah kejadian itu, Rasulullah SAW dan Ubay bin Ka'ab al-Ansori, Mendatangi kebun kurma, tempat di mana Ibnu Soyad berada. Ketika memasuki kebun kurma itu, Rasulullah SAW berjalan perlahan di balik pepohonan, Dan mengendap-endap mendekati Ibnu Soyad, Untuk mendengar apa saja yang dibicarakan. Ibnu Soyad saat itu tidak sadar sedang diikuti. Pada saat itu, Rasulullah SAW melihatnya sedang berbaring di atas lembar kain. Dia menggumamkan kalimat-kalimat samar yang nyaris tidak bisa dipahami. Pada saat bersamaan, Ibu Ibnu Soyad melihat Rasulullah SAW yang bersembunyi di balik pohon kurma. Ia pun berteriak kepada anak lelakinya, Hai Safi, Muhammad datang. Mendengar teriakan ibunya itu, Ibnu Soyad langsung bangun. Rasulullah SAW pun berkata, Jika ibunya membiarkan, Kita pasti bisa tahu siapa dia sebenarnya. Masa dewasa, Ibnu Soyad mengetahui keberadaan Dajjal. Ketika sudah dewasa, Ibnu Soyad memeluk Islam sepeninggal Nabi SAW. Suatu ketika, Ia pergi bersama Abu Sa'id dalam suatu perjalanan. Ibnu Soyad mendengar apa-apa yang dibicarakan manusia tentangnya. Lalu dia merasa sangat terluka karenanya. Dia membela diri bahwa dia bukanlah Dajjal, dan berhujah bahwa yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat Dajjal tidak sesuai dengan apa yang ada di diri Ibnu Soyad. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id, dia berkata, Kami pernah keluar untuk melakukan haji atau umroh. Dan Ibnu Sa'id ikut bersama kami, kemudian kami singgah. Selanjutnya, orang-orang berpisah, sementara aku bersamanya. Aku merasa sangat takut karena apa yang dikatakan manusia tentangnya. Dia datang dengan perbekalannya, lalu dia meletakkannya bersama perbekalanku. Aku berkata kepadanya, Udara sangat panas, sebaiknya engkau meletakkannya di bawah pohon itu. Abu Sa'id berkata, akhirnya dia melakukannya. Kemudian kami diberikan satu ekor kambing, lalu dia pergi, dan kembali dengan membawa satu wadah besar. Dia berkata, Minumlah wahai Abu Sa'id. Aku berkata, sesungguhnya udara sekarang ini panas sekali, dan susu itu juga panas. Sebenarnya tidak ada masalah bagiku, hanya saja aku tidak ingin meminum sesuatu yang berasal dari tangannya. Ibnu So'id berkata, Wahai Abu Sa'id, sebelumnya aku hendak mengambil tali, lalu menggantungkannya di pohon, kemudian aku ikat di leherku, karena merasa sangat sakit hati terhadap segala hal yang dikatakan oleh semua orang. Wahai Abu Sa'id, siapakah yang tidak mengetahui hadis Rasulullah SAW? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari kalian, wahai orang-orang ansur. Bukankah engkau yang paling mengetahui hadis Rasulullah? Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, dia adalah orang kafir, sementara aku adalah seorang muslim. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki anak, sementara aku meninggalkan anak-anakku di Madinah? Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa dia tidak akan pernah memasuki Madinah dan Mekah, sementara aku datang dari Madinah menuju Mekah? Abu Sa'id al-Khudri berkata, hampir saja aku menerima alasannya. Kemudian dia berkata, demi Allah sesungguhnya aku mengenalnya, dan mengetahui tempat kelahirannya, dan dimana dia sekarang. Abu Sa'id berkata, celakalah engkau pada hari-harimu. Dalam satu riwayat lain, Ibn Soyad berkata, demi Allah sesungguhnya, aku mengetahui dimana dia sekarang, dan mengenal bapak juga ibunya. Abu Sa'id berkata, apakah engkau senang jika engkau adalah dia? Ibn Soyad menjawab, jika ditawarkan kepadaku, maka aku tidak akan membencinya. Pada kisah yang lain, Ibn Umar bertanya, tentang cahaya matanya yang redup. Kemudian Ibn Soyad berbohong, dengan bersumpah atas nama Allah SWT. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdul Rozak. Di akhir riwayat, Ibn Umar sempat bertanya, jika Ibn Soyad terpilih jadi dajal, apa yang dia mau. Kemudian Ibn Soyad menjawab dengan lugas, bahwa kalau ditawarkan, maka dia tidak akan menolak. Kemudian Ibn Umar berkata, berdoa kepada Allah SWT untuk membinasakannya. Pada akhirnya, hal tersebut menjadi sebuah kerancuan, dalam kisah-kisahnya, tentang jati diri siapa sebenarnya Ibn Soyad ini. Pendapat para ulama tentang Ibn Soyad. Abu Abdillah Al-Qurtubi berkata, pendapat yang benar, bahwa Ibn Soyad adalah dajal, berdasarkan dalil-dalil yang telah lalu, dan tidak mustahil bahwa dia, telah ada sebelumnya di pulau tersebut, dan ada di depan para sahabat di waktu yang lain. Menurut pendapat Imam Nawawi, kisahnya itu muskil, atau sulit dipahami, dan perkaranya samar-samar, apakah dia itu Masihut Dajjal, yang terkenal, ataukah yang lainnya. Akan tetapi, tidak diragukan bahwa dia, termasuk dajal di antara para dajal. Para ulama lain berkata, tampak di dalam hadis-hadis tersebut, bahwa Nabi SAW, tidak diberikan wahyu, apakah dia itu dajal atau yang lainnya. Beliau hanya diwahyukan tentang sifat-sifat dajal, sementara Ibn Soyad, memiliki ciri-ciri yang memungkinkan. Karena itulah, Nabi SAW, tidak menyatakan secara pasti, bahwa dia adalah dajal atau yang lainnya. Dan karena itu pula, beliau berkata kepada Umar, jika dia memang dajal, maka engkau tidak akan pernah bisa membunuhnya. Ada pun alasan yang dikemukakan Ibn Soyad, bahwa dia adalah seorang muslim, sementara dajal adalah seorang kafir. Dajjal tidak memiliki keturunan, sementara dia memiliki keturunan. Dan dajal tidak akan bisa memasuki Mekah dan Madinah, padahal dia bisa memasuki Madinah dan pergi menuju Mekah. Semua ini bukan merupakan dalil, karena Nabi SAW, hanya memberikan sifat-sifatnya ketika fitnahnya muncul, dan ketika dia keluar mengelilingi bumi. Di antara banyaknya kerancuan akan kisahnya, bahwa dia salah satu dajal pembohong, adalah perkataannya kepada Nabi SAW, Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Dan pengakuannya, bahwa dia didatangi orang yang jujur dan orang dusta. Dia melihat singgah sana di atas air, tidak benci kalau ia adalah dajal. Dia mengetahui tempatnya dan perkataannya. Sesungguhnya, aku mengenalnya, mengetahui tempat kelahirannya, dan mengetahui dia di mana sekarang, dan kesombongannya yang memenuhi jalan. Ada pun sikapnya yang menampakkan keislaman, hajinya, jihadnya, dan pengingkarannya akan tuduhan yang ditujukan kepadanya, sama sekali bukan dalil yang menunjukkan secara tegas, bahwa dia bukan dajal. Ibnu Soyad menghilang. Ibnu Soyad terakhir terlihat selama pertempuran Al-Harroh. Ketika Khalifah Umayyah, Yazid bin Muawiyah, mengirim pasukan untuk menaklukan kota Madinah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, bahwa Ibnu Soyad menghilang selama pertempuran, dan tidak pernah terlihat lagi. Wallahu'alam bisawab, semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, khilaf atau keliru itu, datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penemakna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.